Cara menampilkan tampilan layar Android atau handphone pada layar laptop atau PC Caranya adalah sebagai berikut Di handphone kita, usahakan sudah terinstall a power mirror dari playstore ya Install a power mirror Nah kayak gini, power mirror Kemudian di PC kita atau di laptop kita pun sudah terinstall a power mirror Selanjutnya, kita harus men-setting atau mengatur handphone kita ini menjadi pengembang atau developer Caranya adalah sebagai berikut Kita cari settingan Setting, nah ini dia setelan atau setting ya, klik disini Kemudian kita ke bawah, scroll ke bawah Disini ada system, klik system Nah disini ada opsi developer Karena saya sudah mengaktifkan, kalau belum, opsi ini belum muncul Nah supaya opsi ini muncul, kita ke bawahkan lagi Ada tentang ponsel Klik tentang ponsel Kita ke bawah lain, kita ke bawah ya, kita scroll ke bawah Nah disini ada nomor, nomor bentukan Nomor bentukan di double click sebanyak 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nanti dia minta pin Kalau saya ini, gue udah gak minta pin lagi karena sudah Sudah diubah menjadi developer Ya, kalau minta pin, ketik aja pin handphone kita Kalau saya, pin saya kan 5, 6, 7 Ya, nah kalau sudah dimasukkan pin, kita back Kita kembali Nah muncul opsi developer Di klik aja nih opsi developernya Klik Nah kita ke bawahkan, kita cari Debugging USB Ya, ini harus aktif Kalau belum aktif, biasanya begini tuh Nah kita aktifkan disininya Nah oke Setelah aktif, sudah Siap Handphone kita Caranya dihubungkan menggunakan kabel USB Kabel data Kabel datanya ingat, yang masih berfungsi ya Karena kadang-kadang kabel tuh banyak Begitu kita mau transfer file Gak nyambung Cari Buktikan dulu bahwa kabelnya benar-benar bisa terhubung Nah colokkan kabel USB pada Handphone kita Lalu hubungkan ke laptop Selanjutnya Aktifkan Double click a power mirror di handphone Dan aktifkan power mirror yang ada di PC Nah disitu nanti ada pilihan USB, bukan wifi Jangan wifi Pilihannya USB Kenapa USB? Itu jaringannya cepat Ya Gak ada gangguan Kalau wifi takut tersendat-sendat Untuk mengikutinya nanti Akan ada tutorial berikutnya Supaya benar-benar Tampilan layar kita Di handphone Langkah-langkahnya menjadi jelas Terima kasih